Dengan hasil lay detektor, karena hasil lay detektor atau poligraf ini adalah masuk projisi dia. Seluruh tersangka pembunuhan Brigadier Jaya telah selesai melakukan tes uji kebohongan menggunakan alat lay detektor. Namun Polri hanya merilis hasil tiga tersangka, tidak dengan Ferdi Sambol dan Putri Candrawati. Terkait hal tersebut, Polri memberikan penjelasannya pada Jumat 9 September. Kadi Pembas, Polri Dujian Dede Prasetya mengungkapkan hasil uji kejujuran dengan menggunakan alat lay detektor Ferdi Sambol. Tidak akan diumumkan ke publik. Hal ini karena hasil tes kejujuran Sambol hanya untuk kepentingan penyidik. Lalu Dede menjelaskan bahwa pemeriksaan uji dengan lay detektor terhadap Ferdi Sambol dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik atau Pusat Labor Polri pada Kamis 8 September. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidu Mareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi, buka suara. Soal kritikan yang menyebut Putri diistimewakan karena hasil uji kejujuran tak diumumkan. Adi menyebut bahwa hasil uji kejujuran Putri Candrawati tidak diumumkan dengan alasan yang sama yaitu untuk kepentingan penyidik. Dia mengaku semua fakta termasuk lay detektor akan disampaikan di pengadilan. Selain Sambol dan Putri, uji kejujuran ini juga dilakukan terhadap Baradae, Bripka, RR, dan Kuat Maruf. Adi mengungkapkan hasil dari pemeriksaan ketiga tersangka tersebut adalah jujur. Lebih lanjut, Adi menunturkan tiap tersangka diberi pertanyaan oleh petugas Putz Lafor terkait peran masing-masing dalam kasus ini. Dengan hasil lay detektor, karena hasil lay detektor atau poligraf ini adalah masuk pro jisitia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan Lafor, Lafor juga itu karena harus membuat berita acara, keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelektapan perkas. Itu masih berproses. Sekali lagi, rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyelidikan, saya mohon maaf belum bisa-bisa menyampaikan. Karena kalau misalkan kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyelidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Artinya itu tidak absolut, itu lingkatif. Dan itu adalah kewenangan dari penyelidikan. Kalau penyelidikan memberikan bahan kepada saya, seperti tadi Pak Dina Koba memberikan bahan kepada saya, saya tentunya akan menyiapkan kepada teman-teman. Kalau penyelidik, menganggap ini bagian... Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!